Miraka siap membantu Samin, penjaga sekolah yang tabungannya dimakan rayap. Bantuan yang akan diberikan oleh wali kota Gibran terkait dengan keinginan Samin untuk mendaftar haji. Namun Gibran masih menunggu hasil penghitungan Bank Indonesia soal berapa jumlah uang yang bisa diganti. Sebelumnya saudara uang yang dikumpulkan oleh Samin sejak dua tahun terakhir ini, di celengannya sebagian dimakan rayap. Tidak tanggung-tanggung, uang yang rusak dimakan rayap ini berjumlah hampir 50 juta rupiah. Nanti kita lihat dulu sama Pak Joko ya, Pak Joko B, duitnya yang bisa masih terselamatkan berapa juta. Nanti sudah ada beberapa biru, singmeh batu. Ini tenang nih, tapi yang kosek ya, yang dihitung Pak Joko. Ada yang memberikan umprah buat yang ada dari biru-biru? Tenang lagi ya, tenang lagi ya, tenang, tenang, tenang. Niatnya nabung kan pengen ngobrol, haji, 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 nanti tak bantu. Tapi ini urusan duit, Pak Joko, ya, sesuai tujuannya menabung, nanti tak bantu. Sungguh sedih hati Samin, seorang penjaga sekolah dasar negeri Lojiwetan di kota Solo, Jawa Tengah. Betapa tidak, uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit untuk ketanah suci dari hasil jeripayahnya bekerja membanting tulang, dimakan rayap. Uang yang sebagian besar menjadi serpihan ini, nilainya hampir mencapai 50 juta rupiah. Ia tabung selama lebih dari dua tahun di celengan plastik di dekat tempat tidur. Samin pun mendatangi Bank Indonesia Perwakilan Solo ditemani sang istri. Tim yang bertugas segera memeriksa kondisi uang yang rusak. Ternyata ada syarat yang harus dipenuhi supaya uang rusak bisa diganti yang baru. Sisa uang setidaknya 2 per 3 dari ukuran penuh uang. Sarat-saratnya untuk mendapat penggantian itu harus memiliki size atau ukuran minimal 2 per 3 dari ukuran penuh. Nah, terus kemudian kalau uang yang seperti ini, terus bagaimana? Nah, uang yang istilahnya sudah terpisah-pisah, langkah yang pertama harus dilakukan adalah Langkah yang pertama dilakukan adalah harus menyusun uang ini, menyusun uang ini, terus kemudian yang itu diukur dia apakah 2 per 3 atau tidak. Samin yang terpukul dengan kondisi tabungannya hanya bisa pasrah. Ya gitu lah, sudah saya terima dengan lillahi ta'ala walaupun sedikit ada yang kurang berkenan di hati saya. Pembelajaran ke depan apa? Pembelajaran ke depan, ya Allah ini aja di pengalaman keluarga saya terutama, dan semua pada semua warga Indonesia jangan menabung di tempat seperti saya. Setelah insiden ini, Samin berjanji pada diri sendiri dan mengajak orang lain untuk menabung di tempat yang semestinya untuk menghindari uang dimakan rayap. Dan untuk membahas syarat menukaran uang dan hasil pertemuan Pak Samin, sang penjaga sekolah yang uang celengannya ini rusak dimakan rayap dengan pihak Bank Indonesia, sudah bersama kami Pak Nugroho Joko Prastowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo. Selamat malam Pak Nugroho. Selamat malam. Pak Nugroho, informasinya tadi tim Anda bertemu dengan Pak Samin, apa hasil dari pertemuan ini? Ya, tadi hingga malam ini teman-teman kasir dari Bank Indonesia Solo itu membantu Pak Samin untuk merangkai atau merekonstruksi potongan-potongan uang yang tersisa dimakan rayap itu. Sehingga bisa memenuhi syarat minimal 2 per 3 dari luasan ukuran uang itu untuk mendapat penggantian. Dan Alhamdulillah semakin bertambah jumlah uang yang bisa direkonstruksi, dirangkai kembali, sehingga bisa diganti nanti dengan uang baru. Totalnya sudah ada berapa? Akhirnya setelah rekonstruksi uang, akhirnya totalnya sudah berapa? Uang dari Pak Samin ini yang bisa diganti? Ya, ini kan kita merangkai dari sisanya ya. Kalau Pak Samin sendiri itu merasa jumlahnya 49,8. Sebenarnya Pak Samin juga tidak mencatat ketika memasukkan ke dalam celengan. Cuma membandingkan dengan celengan satunya lagi yang tidak kena rayap itu 49,8. Jadi perkiraan. Nah, dari serpihan yang tersisa itu, kemudian di hari pertama, kan kejadiannya itu kan ketahuan selasa pagi ya. Tanggal 13 selasa pagi, kemudian rame di Medsos dan juga beberapa teman media menanyakan kepada saya. Di siangnya langsung saya ajak Pak Samin untuk bertemu, untuk memberitahu bagaimana cara-caranya dan ketentuannya supaya uang yang rusak itu, karena dimakan rayap itu bisa mendapat penggantian. Nah, saat pertemuan di hari pertama, hari selasa kemarin, itu kita sudah bisa mengidentifikasi 9,9 juta. Jadi tepatnya 9,910 ribu. Hampir 10 juta ya Pak? Ya, 9,9 sampai 10 juta. Nah, terus kemudian kan di hari ini, di hari Rabu, teman-teman juga kembali membantu Pak Samin untuk tadi merangkai kembali serpian-serpian potongan uang itu. Dan Alhamdulillah, yang bisa direkonstruksi dan memenuhi syarat itu bertambah. Di hari kedua ini dapatnya itu tadi secara total 10 juta di hari ini ya, 10.310.000. Sehingga dalam dua hari ini secara total yang sudah memenuhi syarat untuk mendapat penggantian adalah 20.220.000. Berarti totalnya hampir 20 juta ya. Secara kasar... Lebih meras, kan 20,2 malah. 20,2. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bisa dikembalikan. Pak Samin bisa mendapatkan 20 juta rupiah. Ini sisanya ini secara kasar kondisinya seperti apa? Nah, apakah masih ada kemungkinan untuk diganti begitu? Ya, kan syaratnya harus dirangkai supaya memenuhi syarat luasan 2 per 3. Jadi ya kita kayak main puzzle lah kena teman-teman itu mencari mencocokkan potongan-potongan itu. Nah, ini PR-nya memang ketika yang hari pertama masih besar-besar potongannya. Itu lebih mudah. Hari kedua semakin sulit. Karena kan sisanya otomatis kita pilih-pilih yang agak lebaran gitu kan. Agak luasan. Sisanya berikutnya itu tinggal yang kecil-kecil. Pak Nugroho, ini juga sekalian nih bisa tolong dijelaskan kepada kami. Sebenarnya apa saja syarat dalam penukaran uang yang rusak ini? Ya, sebenarnya syarat penukaran uang rusak itu karena apapun ya. Bisa karena dibakar raya, bisa karena kebakaran, bisa karena istilahnya basah dan sebagainya atau jamuran. Nah, intinya satu kehasilan uangnya. Jadi uangnya kita pastikan itu adalah uang asli. Yang kedua adalah minimal luasan uang yang tersisa itu 2 per 3. 2 per 3 ya? Ya, jadi 68 persen lah secara total ya. Tidak harus berurutan. Bolong sana-sini nggak apa-apa. Tapi kan kita punya alat ukurnya. Ada yang otomatis yang menggunakan scanning. Ada juga tadi yang menggunakan istilahnya kotak-kotak tadi. Diitung kotaknya yang masih ada berapa gitu karena perbandingan itu. Pak Nugroho, kemudian tadi bertemu dengan Pak Samin. Ada tidak pembicaraan untuk uang yang akan dikembalikan? Ini hampir 20,2 juta rupiah ini akan dikembalikan dalam bentuk apa? Apakah langsung dibikinkan rekening dalam bank tertentu atau seperti apa? Ya, kalau di kami, di Bank Indonesia namanya penukaran dan penggantian itu uang diganti uang. Harapannya setelah itu Pak Samin menyetorkan ke rekening tabungannya. Nah, yang kemarin satu celengan yang tidak terkena rayap itu sudah disetorkan. Sudah disetorkan ya? Jadi sudah sekarang Pak Samin sudah biasa menabung sekarang. Baik. Ini menjadi pembelajaran kita semua ya, agar bisa menyimpan uang dengan baik. Kalau bisa ditabung di bank, kenapa enggak begitu ya? Terima kasih Pak Nugroho Joko Prastowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati